Beradaan dosen UII Ahmad Raffi Pratama yang sempat dinyatakan hilang terdeteksi di Amerika Serikat. Ahmad Raffi masuk Amerika Serikat melalui Boston pada 13 Februari 2023. Pencarian dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ahmad Raffi Pratama yang sempat dikabarkan hilang menemui titik terang. Rektor UII Yogyakarta Fatul Wahid menyebut Ahmad Munasir Raffi Pratama terdeteksi di Boston, Amerika Serikat lewat jejak digital. Raffi masuk ke Amerika menggunakan paspor yang sama. Dan menurut data yang didapatkan oleh otoritas sempat ada pergerakan keluar dari bandara atas nama Raffi dan menggunakan paspor dengan nomor yang sama. Posisinya di Boston tidak kami ketahui secara pasti. Sehingga kami perlu waktu untuk melacaknya dan misi kami yang utama adalah membawa Mas Raffi pulang kembali ke Indonesia. Sehingga kami berharap kawan-kawan media membantu kami. Karena saya yakin ada tekanan-tekanan dari pemberitaan yang luar biasa. Ini adalah perhatian yang luar biasa sehingga kami berharap pemberitaan itu tidak justru memberikan tekanan tambahan. Untuk mencari keberadaan Ahmad Raffi, Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan NCB Interpol Polri guna menerbitkan yellow notice atau pemberitahuan untuk pencarian orang hilang. Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan eri akan terus siap membantu pihak keluarga dan juga pihak UI untuk bisa mencahkan keberadaan. Kementerian Luar Negeri juga telah berkoordinasi dengan NCB Interpol Polri untuk proses penerbitan yellow notice sebagaimana diminta oleh pihak UI. Ahmad Raffi Pratama menjabat sebagai asisten profesor Universitas Islam Indonesia. Ia juga menjabat sebagai sekretaris jurusan informatika Universitas Islam Indonesia. Ahmad Raffi merupakan lulusan sarjana teknik di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Lalu ia menempuh Magister Teknologi Informasi di Monash University Australia. Belanjutkan program doktoral bidang teknologi, kebijakan dan inovasi di Stony Brook University, State University of New York, Amerika Serikat. Ahmad Raffi Pratama kerap menjadi pembicara seminar internasional. Ia juga sempat menjadi pembicara di seminar tahunan Second Annual Forum on Global Trends i.e. Learning, CITEL, yang digelar 23 hingga 25 Januari 2023 di Riyad, Arab Saudi. Ahmad Raffi Pratama dikabarkan menghilang usai mengikuti aktivitas mobilitas global di University of South Eastern Norway, Norwegia. 12 Februari 2023, Ahmad meninggalkan Oslo, Norwegia untuk pulang ke Indonesia melalui Istanbul, Turki. Beberapa saat sebelum menaiki pesawat ke Istanbul, Raffi mengirim pesan kepada istrinya, menunggu boarding. Namun sejak saat itu keberadaan Raffi tidak terdeteksi lagi. Pada 13 Februari 2023, keberadaan Raffi terdeteksi masuk ke Amerika Serikat melalui Bandara Boston berdasarkan temuan dari United States Customs and Border Protection. Pekan lalu pihak keluarga dosen UI telah melaporkan hilangnya Ahmad Raffi ke pihak kepolisian. Seharusnya Raffi dijadwalkan tiba di Indonesia pada Kamis 16 Februari 2023. Tim Liputan Kompas TV Polri menyebut dosen Universitas Islam Indonesia Ahmad Munasir Raffi Pratama bukan hilang, melainkan sengaja mengubah rute. Sebelumnya Raffi dikabarkan menghilang seusai kunjungan dari Oslo, Norwegia. Apa saja yang sudah ditemukan polisi hingga saat ini, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitong. Dian, selamat malam. Apakah sudah ada lokasi pasti di mana sebenarnya keberadaan dari dosen UI itu? Ya Nilo, sampai dengan saat ini itu yang juga masih menjadi pertanyaan bersama. Karena meskipun tadi pihak kepolisian menyampaikan bahwa telah menemukan jejak dosen Universitas Islam Indonesia Ahmad Raffi Pratama berada di Amerika Serikat. Namun sampai dengan saat ini keberadaan sang dosen memang belum diketahui lokasi pastinya ada di mana. Karena sampai dengan saat ini juga Ahmad Raffi Pratama belum bisa dihubungi oleh pihak MAPUN. Yang jelas tadi Kadif Umas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa temuan terbaru sudah dipastikan bahwa Ahmad Raffi Pratama ini statusnya bukan orang hilang. Melainkan yang terjadi adalah ketika hendak pulang ke Indonesia pada 12 Februari yang lalu. Melalui jejak digital ini dipastikan Ahmad Raffi Pratama memasuki negara Amerika Serikat melalui Bandara Boston Amerika Serikat. Nah belum diketahui apa yang menjadi motivasi dan tujuan dari Ahmad Raffi Pratama melakukan perjalanan atau mengubah rute penerbangannya ke Boston Amerika Serikat. Karena memang kunjungan ke Amerika Serikat ini tidak ada dalam rencana yang diketahui baik oleh keluarga maupun oleh pihak universitas. Sekali lagi meskipun sebelumnya sempat dikeluarkan yellow notice atau pencarian orang hilang di taraf internasional. Tetapi tadi kepolisian memastikan bahwa posisi dari Ahmad Raffi Pratama ini bukan orang hilang. Melainkan hanya merubah rute penerbangan ke Amerika Serikat yang sebelumnya tidak direncanakan. Nah kita masih tunggu nanti informasi selanjutnya. Karena tentu saja pihak kepolisian juga masih terus berkomunikasi dengan polisi internasional terkait dengan keberadaan dari Ahmad Raffi Pratama. Karena tentunya yang juga harus dipastikan apakah betul saat ini Ahmad Raffi Pratama ini masih berada di Amerika Serikat atau mungkin sudah berpindah ke titik yang lain. Itu yang juga tentu masih dikomunikasikan oleh pihak kepolisian Indonesia. Nilo. Tadi dia terdeteksi untuk masuk di Amerika melalui Boston. Apakah kemudian polisi Polri ini sudah menjalin kontak juga dengan kepolisian Boston? Ya komunikasi ini terus dilakukan tentu saja oleh divisi HUB Interpolri kita Nilo. Tapi hasil komunikasinya seperti apa ini yang masih kita tunggu bersama. Karena tadi juga ini saya konfirmasi ke pihak KUMAS Polri yang bersangkutan menyampaikan bahwa juga masih menunggu informasi dari pihak HUB Interpolri. Apa hasil komunikasinya? Apakah betul kepolisian Boston juga sudah menemukan titik keberadaan Ahmad Raffi Pratama atau belum? Sama-sama kita tunggu tapi yang jelas dari pihak kepolisian menyatakan berdasarkan jejak digital yang ditemukan status dari Ahmad Raffi Pratama ini bukan orang hilang. Tetapi memang secara personal mengubah rute penerbangannya dan ini yang memang kita masih tunggu bersama apa tujuannya terkait dengan mengubah rute penerbangan secara pribadi. Nilo, Dian Silitonga, Jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda.